Bahwa ini bukan terjadi pelanggaran, tapi ini adalah murni pemain Uzbekistan itu ambil bola. Dan memang bola yang diambil sama pemain Uzbekistan yang kemudian Witan ada di tengah-tengah itu jatuh kena badannya pemain Uzbekistan. Jadi berdasarkan kelamatan di Divan, tidak ada pelanggaran sama sekali? Tidak ada pelanggaran sama sekali. Jadi kalau kemudian ada yang bertanya, kenapa tidak diberikan prikik? Loh, tidak ada pelanggaran soalnya. Tidak ada pelanggaran berdasarkan keputusan view on review FAR itu. Tapi ijtihad wasit sebenarnya sudah benar. Jadi sebenarnya netizen kita salah kalau mencacimakai wasit itu. Karena wasit itu berdasarkan keinginan kita, ada pelanggaran. Tapi wasit FAR yang kemudian melihat itu tidak ada pelanggaran, yang ada murni, bola diambil oleh pemain Uzbekistan. Dan Witan Sulaiman jatuh di tengah-tengah badan dari pemain Uzbekistan. David, bisa terima nggak tuh? Nggak bisa terima. Ini wasit ini menurut gue, ya kita apa, maksudnya punya pulit nggak sengaja gitu, ah ketiup gitu atau gimana? Nggak sengaja ketiup nih gitu, atau dia wasit ini sebenarnya udah riset bahwasannya tahu konten yang engegemennya tinggi di Indonesia adalah konten prank. Jadi kita di-prank, jadi sebenarnya wasit ini nyari engegemen sebenarnya. Jadi kita kan ramenya karena kita di-prankkan, karena kan kita sudah berharap lawan Uzbek yang notabene-nya kita tahu kelasnya jauh di atas kita. Kita kan sedikit pun peluang itu harus kita manfaatkan, termasuk konten pelanggaran ini yang menurut saya. Karena benar-benar mengejutkan, alih-alih kita kayak dapet harapan baik gitu, penalti, ternyata not even penalti. Free kick-nya juga dibatalkan, oh teganya kau wasit. Oke, kedua ya? Menurut saya, saya mau tambah, Witan itu kurang drama. Dia jatuh, cepat bangun. Karena langsung mengharapkan penalti. Itu satu. Kalau kita bicarakan soal penalti tidak penalti, kita bisa debat sampai besok pagi, ini 50-50 menurut saya. Jadi kurang harga. Tetapi yang saya tidak bisa mengerti, kalau memang itu wasit tidak memberikan, ya jadi adalah tendangan dari gawang. Bukan wasit angkat bola, kayak kasih free ball, kayak di SSB aja. Drop ball, drop ball. Kenapa? Fart belum pernah melakukan hal itu. Am I wrong? I don't know. Tapi menurut saya, kalau memang itu dilakukan salah, yaudah. Tendangan free kick, apa? Tendangan dari gawang untuk Ubikistan. Tendangan dari posisi yang sama untuk Ubikistan. Betul, tapi tidak dilempar, kan? Jadi, di sini, you juga merasa bahwa wasit tidak fair, ya? Bukan, tidak? Bukan, kalau saya melihat begini. Tunggu, yang saya tanya, dia. Tidak, tidak. Saya, saya, menurut saya, Fair apa tidak? Yang ini saja? Yang far, yang ini saja? Mungkin 51% tidak fair. Oke, ya itu berarti tidak fair, lah. Satu persen, karena itu. Kita itu suka lupa bahwa... Oke, itu nanti, nanti. Coach, disimpan dulu, karena masih ada satu lagi soal goalnya Ferrari yang di... Anulir. Dianulir, ya. Saya ingin memperlihatkan bagaimana netizen tetap, atau penggemar sepak bola, melihat ini tidak offside. Karena angle far yang diambil berbeda. Oke. Oke. Boleh saya jawab? Silahkan. Foto ini tolong jangan diganti, balik ke normal lagi. Kita lihat, kita ambil parameter saja. Itu garis putih yang kotak penalti. Garis putih di luar kotak. Nah, di garis putih itu sangat kelihatan bahwa yang paling deket garis putih, either kakinya usbek atau kalau kakinya usbek paling deket, kita offside. Jelas kaki sananta lebih deket. Dari situ saja kita sudah bisa lihat, ini offside. Tapi kalau misalnya ada yang bisa memperlihatkan dari angle yang berbeda, jadi ini, oke, itu kan dari angle yang memang dilihat oleh Wasid, Coach. Tetapi bagaimana juga kalau misalnya far itu diambil dari angle yang berbeda, bisa dilihat itu tidak offside? Tidak bisa, karena kalau kita bicara angle-angle berbeda, kita tidak akan selesai. Ini kan ada regulasi, regulasi yang jelas. Nah, karena mungkin far-nya AFC tidak begitu komplit, kita ambil kesimpulan sendiri saja. Dari situ itu saja. Coach Justin mengakui bahwa far tidak komplit. Di AFC. Oke, di AFC. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau misalnya komplit, itu tidak offside dong? Kalau saya bilang offside. Kalau saya melihat gini, kita kan melihatnya dari TV, bisa jadi sebenarnya komplit far-nya dari AFC, tapi kan yang ditontonkan di TV yang tidak komplit. Tidak mungkin kemudian Wasid mengambil keputusan tanpa melihat kejadian dari berbagai angle. Mereka pasti lihat lewat view on review far itu, dia lihat dan dia diskusikan. Tapi ternyata benar offside. Saya coba menjelaskan soal itu dulu, biar kita paham gitu kan. Ini kan kasusnya, dalam far ini ada dua dalam kasus ini. Yang pertama adalah interfering with play dan interfering with opponent. Nah, untuk kasus interfering with play, itu nanti langsung factual review. Jadi, Wasid langsung mengambil istia. Tapi kalau kasusnya gol Ferrari ini dengan offside-nya Sanantan, ini interfering with opponent. Jadi harus view on review far yang harus dilakukan. Kenapa? Dalam kasus ini, interfering with opponent, itu ada tiga. Yang pertama adalah soal challenge of the ball. Yang kedua soal preventing atau menghalangi lawan untuk mencetak gol. Yang ketiga, menghalangi keeper. Nah, untuk kasus Witan ini adalah challenge the ball. Ada peluang yang kemudian kaki Witan, walaupun ini kuku, kaki Sananta, walaupun hanya kuku saja, kalau kemudian sudah melewati garis itu, maka dinyatakan offside. Bisa terima, David? Ya, kalau masalah offside-nya offside, pakar sudah menjelaskan ya. Cuma kami sebagai penonton tidak dijelaskan. Tidak terpuaskan karena tadi, kekurangan angle kamera. Kan sebenarnya itu. Ya, mungkin itu. Jadi kita tidak terpuaskan. Karena angel-nya hanya satu, tidak dari sudut yang lain, karena yang dilihatnya cuma itu. Makanya kita ini tidak bisa dijelaskan, maksudnya tidak di edukasi. Itu benar offside atau tidak? Benar offside atau tidak? Mungkin kalau dari segi mana, dari depan atau belakang, atau dari belakang gawang, semuanya dijelaskan. Nah, mungkin orang, oh ini jelas offside. Kita akan bisa menerima. Itu mungkin itu. Maka dari itu gue jelaskan. Tidak perlu far. Kita lihat saja dari garis kotak putih itu, kakinya lebih dekat mana? Sesimpel itu. Justin, saya mau... Make things simple. Saya mau tambahkan satu hal. Kalau itu soal dari lainnya kita lihat, sudah jelas offside. Tetapi yang saya selalu tanyakan, kenapa tidak ada siaran ulangnya pada waktu Arhan menendang bola? Karena aturan kalau dia sudah menengah, baru terjadi pergerakan, that's not offside. Kita tidak ditunjukkan itu. Pada waktu dia, apa? Kalau nggak salah ada fotonya. Kalau nggak salah ada fotonya. Gue pernah lihat itu. Kayak foto yang tadi, itu pas bola ditendang, di situ baru diberhentikan, di foto, ditunjukkan bahwa kakinya Sananta lebih...